Pemain timnas U16 dan timnas U19 menuju Eropa. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi sepanjang 2018 para pecinta sepak bola tanah air dibuat kagum oleh penampilan para punggawa muda timnas. Baik timnas U16 maupun timnas U19. Mereka benar-benar membuat tren positif di media sosial lewat aksi-aksinya saat berlaga di kompetisi Asia. Lewat penampilan yang penuh semangat dan tak henti berlari, para pengamat sepak bola tanah air berkomentar. Suatu saat mereka akan jadi bintang dan semoga saja opini positif itu benar-benar bisa terwujud di kemudian hari. Dan kesempatan menjadi bintang itu perlahan tapi pasti mulai terbuka jalannya. Beberapa pemandu bakat dan juga personil tim ofisial dari Eropa mulai terhipnotis dengan gaya permainan anak-anak bangsa. Dan lewat beberapa kali pengamatan muncullah spekulasi yang menjanjikan. Beberapa pemandu bakat mulai kepincut pemain-pemain timnas Indonesia dan berkeinginan memboyong para pemain ke Eropa. Tak tanggung-tanggung sudah ada 7-8 pemain timnas baik U16 maupun U19 yang digadang-gadang siap menuju Eropa. Sebut saja Supriyadi, pemain timnas U16 ini punya kecepatan dan umpan yang luar biasa. Tak jarang fans timnas selalu menanti aksinya saat timnas U16 berlaga. Supriyadi siap berangkat ke Liverpool 18 November 2018 dengan beasiswa dari Pemkot, Surabaya. Keberangkatan Supriyadi menuju tren Mere Rovers FC untuk menimba ilmu sepak bola selama 2 pekan. Selain Supriyadi, pilihan timnas U16, Sultan Diego Zico juga siap terbang ke Eropa. Zico berpeluang main di Belgia. Menurut pengakuan Zico, agennya sudah menyatakan keinginannya membawa Zico ke Belgia atau Belanda. Dan selain Supriyadi dan Zico, ada lagi beberapa pemain idola timnas U16 yang juga siap diboyong ke Eropa. Mereka adalah Brilian Aldama, Amiruddin Bagus Khafi, dan Amiruddin Bagas Khafa. Sultan Zico juga menambahkan, karena kami dulu berempat sempat berlatih Akademi Chelsea yang di Singapura. Jadi kami mau dibawa pihak mereka. Mungkin nanti kami bisa sama-sama ke salah satu Akademi di Eropa. Atau saya sama Brilian ke Belanda, Bagus dan Bagas ke Belgia. Sementara itu, kabar dari penggawa timnas U19 yang akan merumput di Eropa adalah Firsa Andika. Bekiri, juga pemain timnas Indonesia U19, juga pemain PSMS Medan ini, akan berlatih di salah satu klub Belgia, AFC Tubis, selama 3 pekan mulai 5 sampai 25 November 2018. Selain beberapa nama tadi, muncul juga kabar dari Witan Sulaiman. Pemain yang serba siap dimainkan di posisi apapun, kabarnya sudah banyak yang mengincar. Karena pergerakan dan kecerdasan Witan bermain, para pemandu bakat tak segan-segan menyebut Witan adalah pemain serba bisa dan memiliki visi bermain yang luar biasa. Dan bukan tidak mungkin, Hanis Sagerra, Todd Rivaldo Fere, dan pemain-pemain lain juga memiliki asa dan kesempatan yang sama. Kita tunggu saja. Harapan kita ini bukan hanya janji-janji surga saja. Semoga dengan hadirnya sejumlah pemandu bakat dari Eropa seperti Gus Hiding, bisa membuka jalan untuk para talenta-talenta muda Indonesia berkiprah dan mewujudkan impian mereka untuk bisa berbicara lebih di sepak bola dunia. Saya Ademagenta, keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih.